Intro Halo Brother, update lagi. Sekarang ada sepeda balap touring yang dulu hadir lari sekarang masuk lagi. Ini dia unitnya. Touring bike United Gianicolo edisi 2021. Warnanya merah glossy. Sekilas kalau kena asin atau matahari ada liter-liter emasnya nih titik-titik. Langsung kita bahas lebih dekat. Apa yang membedakan dengan edisi sebelumnya? Bentuk rangka. Sekilas masih sama. Ini yang membedakan. Sekarang lebih pendek head tube-nya. Sama-sama standar. Frame-nya masih sama-sama steel. Kalau yang sebelumnya lebih panjang head tube-nya. Yang lagi dibahas ukuran 48 untuk panjang top tube-nya 53,9. Fog-nya steel. Rem Chakra Mechanic. Nanti kita bahas lebih detail. Rims alloy double wall. Bannya dari Kenda 700x38C. Jadi kalau 40 ke atas jatuhnya ke gravel. Hub Rehub Quick Release. Sudah dapat bagasi. Ini dia yang membedakan dari edisi sebelumnya. Sekarang sudah pakai brifter Shimano Tourney. Yang pasti 7 speed. 7x2 lebih tepatnya. Stang stem. Alloy. Ini. 160 mm rotornya. Yang membedakan lagi untuk yang terbaru ini. Untuk bagian depan. Tidak ada bagasi. Sedangkan yang belakang masih tetap dikasih bagasi. Maksimal 25 kg. Jadi bisa buat bonceng anak. Bawa barang bawaan kanan-kiri. Rd-nya. Shimano Tourney. Masih freewheel biasa ya. Belum kaset sepoketnya. 14x28T. Ya memang masih standar. Enak. Untuk chainring dual. 39x52T FD Tourney. Yang baru juga sudah dapat standar. Jadi standarnya standar tengah dan standar peda motor. Kalau dulu tanpa standar sekarang sudah dikasih standar. Untuk seatpost dari zoom. Alloy 25.4. Untuk saddle. Nautilus. Ini saddle-nya. Lumayan berkualitas lah. Untuk sekelasnya. Ini dia pedalnya. Plastik. Seperti itu lah. Detail spesifikasi atau perubahan dari sepeda balap touring ekonomis dari United Gianicolo edisi 2021. Mari kita simpulkan unit ini. Jadi kesimpulan Gianicolo edisi 2021 ini yang pasti perubahan dari desain frame untuk bagian head tube-nya. Terutama yang kedua warna. Ini edisi sekarang ada dua warna. Warna black dan warna red ini. Menghilangkan bagasi depan. Namun ada penambahan di standar. Dan perubahan terbesar yaitu brifter. Sebelumnya Misa yang ada di tengah sini. Thumbsafe. Sekarang sudah brifter yang seperti balap ekonomis lainnya. Ya satu lagi. Untuk minusnya. Tanpa tas nih. Sebelumnya sudah termasuk tas. Sekarang tanpa front atau rear back. Itu dia. Perubahan dari segi. Sperpat. Selanjutnya dari segi harga nih. Yang pasti berubahnya banyak banget. Dulu dibanderol dengan 2 jutaan. Nggak sampai 3 juta. Sekarang hampir 5 juta. Namun harga promosi 4 juta rupiah saja nih. Jadi untuk kalian yang pengen sepeda jarak jauh. Pengen nyobain touring. Dengan budget ekonomis. Ini dia. Unitnya. Memang karena bahannya steel. Yang pasti beratnya juga tergolong lumayan berat. Beratnya sekitar 16 kg-an. Ini full ya. Kalau kalian bawa barang bawaan ya. Kalian tinggal. Hitung saja. Barang bawaan kalian. Bagaimana menurut pendapat kalian. Dengan Gian Nicolo terbaru ini. Perubahannya yang sudah gue sebutin. Tadi. Gimana pendapat kalian. Silahkan oret-oret. Untuk kalian yang sudah punya unit ini sebelumnya. Silahkan. Komentar. Atau yang pengen hijrah dari Sally. Atau dari sepeda MTB. Ke sepeda balap touring. Ini dia. Budget ekonomis. Spesifikasi. Cukup buat. Jalan-jalan. Atau keliling kota. Atau keliling luar pulau juga. Gak ada masalah nih. Kalian tinggal upgrade-upgrade. Apa yang menurut kalian kurang. Mungkin demikian. Ulasan singkat kali ini. Jika video kali ini bermanfaat. Silahkan like. Comment. Dan share ke teman-teman. Biar pada tahu. Yang pasti. Silahkan subscribe channel JKT Sepeda. Oke. Nantikan review gue selanjutnya. Oke. Terima kasih. Si. 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 Terima kasih.